ini kisah nyata, suka banget sangat-sangat suka, anak-anaknya tapi tidak bisa ngaji, tapi untuk tahu kurungu ngaji, suka, gara-gara pedagang tidak baru tahu, suka tapi kagum Rasulullah itu sederhana, dia itu pernah dengar Nabi itu berkata, Allah itu membuat 9 dari 10 riski itu fit tijara, dia kan riski itu 10, 9-nya itu fit tijara jadi betapa barukahnya tijara ini alasannya sederhana, ini seperti pedotan anak ijaya anak ijaya tadi, ya ada kurungu-kurungu memori-memori di bahaliannya, tapi saya itu kedua ya masuk akal pak bahak, menurut saya ibadah paling baik itu pedagang dia itu sekali berdekat, itu benar-benar berdekat perkaraannya tidak tahu tidak amal tidak pedagang orang, tetap suaranya, kok bisa kaya-kaya kan sering saling menyebabkan uang sekali medit merokok, duitnya berdekat, kalau medit ini anak kaya-kaya tidak diwani, tidak pedagang meditlah itu tetap lu mau pak pak misalnya aku pedagang medit tetap bayari supir, bayari satpah, bayari tukang pel, karyawan karena tidak bayari raglum kerja karena raglum kerja aku malarat jadi pedagang meditlah tetap bayar UMR kan jadi pedagang tidak bisa medit pak pak, gelim-raglum bayar maka ini berdekat untuk rizki sungai ya medit itu prakteknya nanti tapi ini di keyakinan medit itu tetap berdekat dan saya setuju bang, dengan pendapat dia jadi orang-orang yang meragim ini yang ingin berdekat 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 saya bayangkan medit lah, asal tetap bayar gaji kalau medit itu ke bablas bagaimana itu pedagang kalau medit-medit asal bayar gaji kan berdekat berdekat artinya simbiosis rizkinya akan kemana-mana kan misalnya seperti di base saya bayar supir, kernet, tukang cuci mobilnya ada yang mengetap oli, ada yang nyervis, bengkel itu berapa sistem rizki karena ada yang pabrik, karyawannya orang-orang itu itu ada yang menduk, ada yang menyebabkan jadi karyawan macam-macam itu tidak benar ya jadi itu hidalaknya nabi, mergok nabi itu pedagang orang-orang apa pak pak? ini sejarah nabi itu kiais jadi nabi itu kiais canggam nanti kira-kira saya bayar rizki saya bayar rizki ini benar-benar ini nabi itu kiais seperti nabi sekerja kalau nabi itu kiais kan dan bersalat seperti nabi itu ini menerima artinya ini yang harus tahu bahkan kiai kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh, ini kulomba kasing soleh tidak rasoleh, kulomba tertarik itu alasannya juga ibadah karena kalau pejabat itu didekati setidaknya akhidat dia itu masih ahli sunnah pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji dia tahunya Islam NO atau Muhammadiyah ahli sunnah, itu ya tahunya dari KNO atau Muhammadiyah jadi kalau adat yang dekati itu NO ya adatnya NO, Muhammadiyah Muhammadiyah kalau adat yang dekati siyah ya siyah kalau apa ya kalau semua kiai-kiai NO, Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain ya karena itu tidak mau dekati, lalu yang dekati itu aliran sesat misalnya, nanti cara berpikir dia juga aliran sesat berarti yang dekati itu ibadah atau musibah jadi jawab apa? ibadah, dia itu yakin betul, bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat dia yakin, jadi aku tetap wali banyak juga yang orang kia wali betul, orang-orang hebat betul yang manfaatkan dia menyontohkan zaman bahasih Masyari ya dekat sama Bung Tomo, ya banyak dekat dulu Jindirasyu Jerman dekat Ahmad Dahlan dulu Pak Karno dekat Keimah Syukur dulu Ahanasyu Tiyon siapa itu? ya dekat sama Keimah Rus ya banyaklah sejarah itu kan orang-orang top yang tetap diakini wali pada dekat NO, dekat NO berjabat dan itu terbukti sampai Indonesia menentang orang-orang paham komunisme mergok pendiri bangsa ini dekat NO dekat NO berkiai mereka enggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern, tahunya karena pahamnya NO berkiai betapa ateis musibah banyak bahkan Thailand itu kecelakaan mergok dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga enggak dekati pejabat tahu-tahu minoritas enggak punya power di negara sementara kiai Indonesia terdekati pejabat kalau saya kasih Soleh, sama kalau saya terhono kiai ini proposal, ini saya kasih Soleh, ini saya kasih Soleh saya pernah baca biografinya Mbak Soleh Darat itu di antara yang diakini keluarga besar Mbak-Mbak R.A Kartini itu ngajinya sama Mbak Soleh Darat makanya Jepara itu senang-santri karena dulu Mbak-Mbak Kartini itu ngaji sama Mbak Soleh Mbak Soleh Darat jadi dulu itu adat kiai itu biasa pejabat ngaji itu nah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin terlalu tidak korup bagaimana apa? di sholah di duhur gunung kemulang santri sehingga ada yang diakini sehingga ahli sunnah kiai itu aku kiai ini wongrung ahli sunnah ini yakin terlalu tidak korup dan saya kenal orangnya ini artinya enggak apa-apa kalau dia begitu enggak apa-apa dia nyontohkan itu di siah di iran iran dulu ahli sunnah itu banyak tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh siah lama-lama jadi negara siah karena wilayah tulfatih itu dipegang apa-apa siah dulu arab saudi tidak semuanya wahabi gara-gara pendiri abdul aziz itu setelah ada revolusi menang abdul aziz alis saudi istilahnya alis saudi itu dekat dengan abdul wahab lama-lama jadi faham apa-apa wahabi karena abdul wahab sama alis saudi itu dekat makanya sekarang diharani saudi arabia sebenarnya jeneng saudi itu ilegal itu nama pribadi tapi karena dia penguasa arab lama-lama jenengnya arab nopo saudi itu alis saudi yang sekarang punya anak fahad abdul lah itu dulu bin abdul nopo aziz sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini kalau gak salah ya yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir setelah itu generasi kedua ketiga berarti ketiga ngomong-ngomong alem harus ada orang tahu harus ada orang yang diharap tapi gak kira mempunyai saudi berkara ini untuk negara jadi diakoni yang baik jadi mempunyai arab saudi padahal mempunyai indonesia soekarno padahal mempunyai indonesia soekarno ya arab saudi jenengnya arab asli ini cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa jadi sehingga kesannya ada orang turunan saudi gak bisa jadi ada orang turunan jadi ahli saudi gak apa jadi ada orang turunan jadi ada orang turunan jadi orang turunan jadi orang turunan artinya apa dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat dan bisa menesun ikan kenyataannya tenang ya ada spilpres kemarin bosun ini ada orang turunan calon presiden selawatan tenang karena dia ini ngerti trane saja gak apa mau latihannya ke apa tapi kan terus masal jadi lebetin ini memang teori itu sama-sama mungkin benar begitu juga teori tuku tanah ini bisa kita contohkan sampai ini tidak berbeda ada tanah pinggir ratan pinggir malioburu misalnya pinggir malioburu mustafa berukhin itu ahli dakwah terus ngandang ini ini ada maksiat maksiat itu bisa jenang cangkruk itu mereka kata-kata maksiat itu bisa jadi ada yang cipi kamu siapa kok berani lu siapa kok ini ngelorong aku jajah misalnya mustafa suga di desa miliar buat 1 triliun tanah ini di tuku kabeh bareng ada orang kata ancak maksiat ini kamu siapa kamu siapa sendulah bareng gampang gampang tidak ada maksiat sampai tuku jawab itu ini dakwah di hikmah sampai bilmal dan itu tidak menyalai koran wajah itu di amaliku maksudnya kita itu termasuk merosot dosok tapi tapi kalau saya suka mengganti itu tapi kalau saya melihat santri ini santri juga itu kuat itu itu paling cepat itu 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 yang itu 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 yang itu 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 yang itu tahun itu ini yang ini jadi wali mergum larat, sabar di Tauhid tapi yang menyelamat, nodonya ini abu bakar jadi yang melakukannya agama, itu kombinasi melarat sampai suke karena yang melarat terus ada suke, karena ini gak kombinasi tapi sampai sebesar banget sih, ya boleh lah maksudnya nah, itu apa nih, Gusti, contoh melarat, buatan gue, gue mau nonton, Gusti katanya sudah mendesak, harus sayang sudah mendesak, harus apa? sayang kalau mau nonton, kalau mau nonton paham, itu nahi mongkar, itu gak nonton istiade gak sama, nahi mongkar dalam politik yang nonton dulu di Rembang dulu di Rembang juga banyak lokalisasi, kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat, karena di bagian oknub-oknub tertentu tapi ketika bupati itu mulai dekat Kiai pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati setelah itu anaknya Kholil, sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati itu ya rubahnya luar biasa, karena ya guyonan mereka, paling nyaih, aku sedakwayi keseluruhan bupati ke apa, aku sedakwayi eska, ngongkar satpul peper artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya ya banyak juga ini mongkar seselel, ini mongkar seselel artinya itu Kholil Hizbim Bimaladehim Farihun yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga mongkar seselel, apa itu kalau kamu seselel, langgar seselel, langgar seselel, istiqomah, nabar wiridan, rarodonya itu juga apa, tapi dia ini benar yakin benar dia benar terus, nah dia ini yakin terus ya Allah bupati malah ada sih kan tapi jangan merasa benar sendiri dia yakin saja kalau dia benar tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin eska untuk membubarkan tempat maksia itu oleh suatu kutana yang digunakan maksia jadi pilihan ini membubarkan tidak, tidak sampai terlaku, karena itu ulama tidak kalah gobloknya ulama tidak kalah, ulama itu paling benar perkara ini juga orang suka bisa mengusir orang maksiat kota lain di tanah liat tapi tidak bisa hilang maksiat mentalnya orang itu dia itu yang berlaku betah, hilang mentalnya itu sama maksudnya ulama itu tidak bisa tapi saya bisa mengusir kalau orang maksiat tapi mau beda, orangnya tetap maksiat tidak bisa membubarkan itu ulama itu menang-menang itu maksudnya kalau nanti saya itu tidak susah kalau nanti mengusir kitab ada cerita muka-muka tidak benar cerita itu tapi saya tidak mengusir saya menyesal kalau mengusir itu tapi kalau tidak mengusir itu jadi ada orang matisahid, orang melarat orang lomo sukeh, ambil kiai alim ini ada pintu suarga sudah jelas itu suarga, itu bisa bantah-bantahan dari matisahid saya dulu karena jelas di khadis-khadis matisahid itu spesial jadi saya paling berhak masuk dulu dari melarat, enggak di khadis-khadis orang marah sabar itu spesial jadi saya dulu jadi yang suka, enggak orang kaya dirumaman itu spesial jadi saya dulu ulama itu menang, orang yang telur goblok bantah-bantah itu ulama itu menang bareng menang ulama itu, ulama itu menang jadi ini bingung karena ulama itu banyak pertimbangan yang marah itu ada yang kabeh akhirnya orang itu Jibril ya Jibril beri keputusan sama mereka Jibril kan malaikat paling terpelajar Jibril tahu kok ya Jibril sabar saya tidak sabar saya tidak sabar lebih dari warga jadi apa? jadi ulama jadi si gurum sepakat berarti satu sepakat ya Suga Dermawan saya tidak sabar jadi apa? jadi si gurumu berarti dua sepakat paham ya? ya matisahid saya tidak sabar anak sahid gajarannya gede kata ulama jadi si gurumu tiga orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena tiga orang tahu itu dari apa ulama jadi sepakat kan ulama yang dulu ya ya Jibril sekitar sepakat ulama ini secara gelap maksudnya yang menduk ini gitu-gitu sampai yang marah itu itu yang suka menang itu akhirat karena yang ulama itu berapa ini? yang biaya itu berapa ini? kenapa kok mandat? ini Jibril yang biaya itu itu berapa ini? itu akhirnya balik ke sini sama dengan hukum itu yang menang menang saya beritahu itu saya beritahu itu saya beritahu karena akhirnya ulama itu kalah pas wadal tiga orang ini sudah sepakat kalau ulama itu saya melebuh sangat terang itu artinya terus melebuh rasanya itu orang yang biaya itu mesti suaranya itu mengurutan-urutan orang yang terlebih orang yang terlebih orang yang terlebih tapi lewat ngaji ini anda menjadi tahu jadi yang yang biasa biasa jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta paham ya? nyatanya ya iya misalnya tanah-tanah sempotensi saya maksiat sampai antuku ya tidak mungkin saya maksiat saya tidak ada guru guru saya saya kata di antara ini saya punya guru punya tanah luas di perbatasan luas sekali itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar yang zaman itu itu harga rata-rata sekitar 700 ribu 700 juta mau dibeli 2 miliar itu beliau tidak boleh bilang sama saya kalau mau nganti di tuku Cina perbatasan tidak dikongsi dosaku tidak dikongsi mati terus melarata-rata jadi banyak juga orang yang meyakini adal tanah yang menguang yang potensi itu dosa gede nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi ini ya guru saya tapi beda lagi ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta satu keluarga kaji semua dipakai kaji itu semua keluarga kia ini tidak ada yang datang saya ada orang kaji memang kaji tanah untuk Cina yang potensi saya maksiat panggisan dibatalkan artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu menganggap begitu itu jihad menguasai tanah itu apa? jihad karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita yang toat ya kita mengendalikan untuk apa? juga kita oke dengan kita punya mengendalikannya ya kita untuk apa ya? dengan tidak punya ya tidak kita kan? nah nanti saya ceritakan itu kan terus ke sekolah rujan kan musibah kalau kita tidak tahu kita tidak tahu tapi masalahnya kita rapati nyesal misalnya kita ini kan terus lewat jalur ulama yang nyesal kan jalur ropoh terus wiritan kan wiritan rakyat suwis kalau kita di jajah kita tidak lakukan kita tidak wiritan itu bedah terus jalur ropoh kayaknya sabar mau kan itu kudu ikhlas kalah suaranya pahamnya kalau tidak kia ini di sana tidak suka tapi ceritaku aku tidak percaya tapi masuk akal wawah sama yang percaya gak? ini bukan rahmah ini bukan rahmah ini bukan rahmah ini bukan rahmah jadi ini yang penting ini yang penting kebenaran itu ya benar orang pekeh ya benar orang wiridan yang benar tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan subhat itu juga banyak amalnya kan karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli itu gara-gara SK ini wali kota bisa dibubar sama ada cerita ini anaknya Yusuf Kordowi yang terkenal ngarang Figu Zaka itu akrab sama Sutiyoso saya dulu itu ikut proses menerjemah Figu Zaka memang saya tidak orang politik juga tidak orang kaya tapi saya ikut ikut proses hanya saya diantara tim yang ikut menerjemah itu gara-gara dekat IAI itu Sutiyoso memutuskan Kramatungka itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga sekarang dirubah jadi islamic apa? center itu baru kaya tanpa pejabat pejabat karena pejabat yang punya SK tapi fungsi ini itu hilang pejabat yang penting itu juga dikandang kaya berhasil yang menerjemahkan berarti jalur karena ini kudu-tudu ini kan masa lain akhirnya ditutup kalah ini persiapan yang bersiapan bus warga tapi tidak usah nomor itu ramah-ramah nomor itu jadi kurang contoh Kramatungka itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutiyoso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Kordawi Yusuf Kordawi terus punya FIGUS Zakat lama-lama FIGUS Zakat jadi tren sampai di Jakarta ada Basnas ada Rumah Zakat sekarang di Jogja ada Lasis ada macem-macem baru kaya trennya FIGUS dulu Zakat itu gak jadi kebutuhan tapi setelah jadi tren saya ingin orang Zakat itu izin banyak pegawai-pegawai itu yang gak solat tapi Zakat jadi tak tahu kenapa? tren Pak Pak izin kesannya kok anti sosial kesannya anti apa? mulai-mulai itu kadang ya makanya Bapak dulu Bapak itu anak anak pertama itu disekolahkan sempat jadi pejabat ya itu sirinya kenapa Mbah Hasim Asari Sa'alim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda di Inggris awal zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama nanti kan Gus Wahid tidak Menteri Agama mungkin cara berislam Indonesia tidak Sunni karena Gus Wahid pertama jadi Menteri terus jadi Ahli Sunnah lama-lama sekarang jadi tren Menteri Agama Indonesia harus Ahli Sunnah enggak itu rapantes di sini-disi Ahli Sunnah tapi kadang santri fanatik tapi Gus Wahid tidak mengakui kebenaran dengan bentuk lah ini kuarit itu apa kuarit jadi saat ini kita sudah sadar aku lukis bimbi maladaihin farihun dan itu dicap tidak orang-orang benar-benar jadi ngapik falatuzaku anfusakum huwa alamu bimani takut kalau itu di cerita ini ada kiai alim ini kisah nyata alim banget kalau mau ngakuin ini alim ini alim banget tapi orang alim tidak rapat di duit dua sandalanyar itu salah orang alim rapat di duit ini sholat di mejit pinggiratan mejit umum gurih ini orang-orang rambutnya gondron tidak menutupi ini ini curiga orang-orang yang tidak menutupi itu makmum ini orang-orang yang sepuluh orang-orang yang sepuluh orang-orang rapat di duit cara alamat lahir itu itu makmum itu ini itu istighfar itu rapat di duit orang-orang yang jangan kira sampai tidak cerita ini Islam-Islam yang berbicara berbicara ini orang-orang Kristen tidak di gereja itu orang-orang Islam berbicara orang-orang Islam berbicara orang-orang itu prosedur tapi tidak orang-orang Islam berbicara berbicara yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme tetapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa peninginkan dia yang penggawai midITA itu hal yang kita sepatut saya ini orang-orang kesasaran malah seorang dalam malah mereka kecelakaan yang malah melah ini berarti kita berbicara yang kita malah seperti malah tapi kalau kamu bisa melalui model LSM berarti ampuh yang di jalanan fungsinya lebih banyak dibanding yang di mejit wah ya kasus itu simbol model LSM ya ya tapi kalau simbol yang terbaik tetap yang di mejit ya keliru juga kan kamu menggiri fakta sebenarnya ya saya bilang tetap kefalatis aku anpus aku kalau kamu bisa melalui suci itu biasa ayo sepuluhnya lakonnya apa terus aku harus pulang-pulang ingin mati wes saya mati dia berapa yang mati apa mati dia bukan kalau aku terus nangit terus ngelenggir ngelihis bimbi maladehin apa parikun balikulubuh mbalik utawi ati ini kufar ayil kufaru dikisi uti ati ini orang kafir ku fi homrodin yang dalam kebodohan jahlatin dikisi kebodohan min hadha sangi ikilah Qur'an orang kafir ku belas gak gelembahami Qur'an walaupun aku tetap kede kafir akmal itu ada kelakuan min dini dalika kan orang kelakuan yang kaya dilakani wang mu'min jadi wang kafir wes orang faham Qur'an di kelakuan yang gelembah yang orang bodoh yang dilakani wang mu'min ayil matkuri kan disebeli mu'min ini kaya diri berapa-berapa mu'min kufar lah hamarin amal wa amil wana iku ngelakani kadeh fayu adhabu namang kodensik so soba kufar alih haing atasi amal wadah